hai hai semuanya welcome back to my channel nah jadi kali ini saya mau ngelanjutin tutorial yang kemarin ya dan sekarang pola friend front post double crochet nah kaitkan benang terlebih dahulu kemudian kita bekerja di bagian lubang sini ya jadi mengikat double crochet dari bagian depan ke belakang kemudian depan lagi tarik benang dan membuat double crochet nah seperti ini untuk pola yang kedua yaitu backpost double crochet seperti langkah tadi hanya saja pekerjaannya melalui belakang jadi tusukkan hooknya melewati belakang diantara lubang sini ya eh nah ini yang lebih jelas jadi melalui belakang lubang diantara double crochet seperti ini kemudian seperti tadi tarik benang nah jadi kita ulangi sekali lagi membuat front post double crochet lagi nah disini saya membuat selang-seling ya antara front antara front sama backpost kenapa karena supaya teman-teman mudah menghapal ya antara front sama back front itu depan back belakang jadi kita hanya eh memainkan tusukannya itu antara tusukan dari depan dan tusukan dari belakang nah ini backpost lakukannya dari belakang ya seperti contoh yang saya lakukan ini jadi kita eh gimana caranya biar bisa lancar yaitu dengan cara mengulang-ulang nah jadi seperti ini hasilnya antara front sama backpost double crochet dan yang front itu terlihat timbul sedangkan yang backpost itu di bagian belakangnya cenderung seperti melekuk gitu selanjutnya tusuk triple dan saya menggunakan triple double crochet jadi kita kaitkan benang di hook kedua benang ya kaitkan 2 benang di hook kemudian tusukkan hook di lubang rantai bagian lubangnya ya kemudian setiap 2 benang kita tarik 2 benang lagi 2 benang ulangi kaitkan 2 kali benangnya masukkan hook tarik benang yang panjang keluarkan kaitkan 2 benang kaitkan 2 benang lagi secara 3 kali ulangi langkah tadi jadi buat temen-temen yang yang masih kurang paham bisa dikurangi kecepatannya caranya mengatur kecepatan lewat eh pojok kiri eh pojok kanan atas ya nanti disana ada option kecepatan next adalah backlook only jadi kita bekerja di bagian belakang sini sebentar saya fokuskan di bagian belakang look ya di sini nah kan biasanya kita dari depan sini nah sekarang dari bagian belakang kita coba membuat double crochet half double crochet backlook ya kita ulangi jadi temen-temen bisa mengulang-ulang supaya lebih mudah untuk menghafal ingat di bagian belakangnya ya bagian bukan dari depan nah kira-kira seperti ini jadinya terlihat perannya ya jadi temen-temen yang backlook itu cenderung ke belakang oke selanjutnya kita beralih ke pola slip stitch jadi itu antara ujung dengan ujung kita kaitkan hooknya kemudian benang yang panjang tarik lalu habiskan nah seperti ini kemudian kita coba sekali lagi masukkan hook kemudian tarik benang langsung habiskan ini adalah pola slip stitch jadi ini termasuk pola yang paling mudah ya nah langsung kita habiskan ke benang yang paling ujung nah selesai jadi ini pola yang terakhir nah jika temen-temen ada yang masih dipertanyakan boleh tinggalkan komentarnya ya terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati